Tadi ketika saya mau gunakan untuk rekaman, saya udah coba nih, saya udah coba Dan ternyata hasilnya adalah rek outnya mati separo Hai bosku, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita Alicia Production Channel Hiburan dan Ilmu Oke bos, senang sekali seperti biasa kita bertemu kembali dan ada satu hal yang akan saya sharingkan buat teman-teman Kalau kemarin saya sudah mengupas tentang mixer ini dan tadi, ini saya cerita dulu ya, prolog dulu Tadi ketika saya mau gunakan untuk rekaman, saya udah coba nih, saya udah coba Dan ternyata hasilnya adalah rek outnya mati separo Rek outnya itu mati separo, jadi Lnya sebelah sini itu gak bunyi Tapi ini tadi setelah, gak tau ya, gak tau prosesnya gimana, tau-tau bunyi sendiri gitu Ya aneh bin ajaib saja gitu, kalau seandainya pas kita gunakan untuk live Ternyata kesimpulannya banyak hal-hal yang roib gitu ya Sangat membagongkan sekali gitu ya Oke, kita coba, kita akan fokus ke topik yang akan kita bahas hari ini Saya kemarin ceritanya gini, ada bongkar-bongkar gudang gitu ya, bongkar-bongkar gudang Dan kemudian saya menemukan, ada satu yang masih tersisa Saya menemukan ini bos Ya, tentunya sesuai dengan judul yang sudah saya pasang Judulnya adalah, busa anti air Nah, ini busa anti air bos Jadi bentuknya transparan seperti ini Ya, bukan transparan ya, artinya tetap ada jaring-jaringnya tapi tipis gitu Nah, ini gunanya untuk apa? Buat teman-teman yang atau mungkin sudah pernah melihat bahwa ada speaker yang anti air begitu ya Nah, giliran pas lagi show gitu, lagi dapat job dan ternyata Alhamdulillah diberi rezeki hujan gitu Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya Nah, itu speakernya gimana kalau kehujanan seperti itu Sedangkan speakernya tidak ditutupi plastik atau terpal lah biasanya ya Yang teman-teman lakukan itu kan pasti mengantisipasi kena air hujan itu akan ditutup dengan terpal gitu ya Bagian depannya atau mungkin keseluruhan dari box speakernya gitu ya Nah, kalau box speakernya saya sudah cerita di video saya yang ini Nah, ini saya melapisi box speakernya itu dengan nut keramik dan lim kayu ya Lim kayu, lim putih atau lim fog, lim fog tapi yang putih Nah, ini tutorialnya sudah saya berikan di sini Jadi, itu penyelamat yang pertama Artinya penyelamat itu lapisan ini akan melindungi box speaker kita yang terbuat dari multiplex itu Supaya tidak tembus kena air hujan itu kunci yang pertama gitu ya Kalau lebih baik lagi di fiber Cuma kesimpulannya kalau seandainya kita menggunakan fiber itu Jika campurannya itu tidak pas antara fiber kan terdiri dari resin ya Cairan resin dengan katalis Nah, kalau perbandingan katalisnya itu tidak pas Maka yang terjadi itu keringnya lama bos Keringnya lama Jadi, kalau seandainya kita mau melapisi box speaker itu dengan yang notabene seperti resin itu Jangan menggunakan resin kalau menurut saya ya Jangan menggunakan resin Tapi gunakan epoxy Kalau dengan epoxy kita sudah tahu perbandingannya ya Epoxy itu biasanya 3 banding 1 Misalkan, epoxynya itu 3, 3, apa ya Contohnya 3 sendok lah misalnya ya Yang paling gampang Misalnya, epoxynya itu 3 sendok Nah, kemudian diberi hardenernya atau pengeringnya itu 1 sendok Itu pasti keringnya bisa dipastikan bos Artinya kita lebih bisa yakin bahwa Kurun waktu sekian jam itu dia akan keras Dan kerasnya juga akan bagus Kalau toh misalkan durasinya katakan setengah hari atau mungkin 1 hari full Ya, itu pasti Pasti keringnya itu pasti gitu loh Artinya kerasnya itu pasti Tapi kalau teman-teman menggunakan resin Nah, ini bermasalah bos Kadang campurannya jika kita Kita kan kadang-kadang ngirang-ngiranya susah ya Artinya gini Yang kira-kira satu box speaker itu Misalkan box model miniscope Atau mungkin CLA gitu ya Atau mungkin box-box tipe yang lain Turbo atau mungkin yang lain Kita belum bisa memprediksi bahwa Habisnya resin itu akan berapa gitu Nah, di saat itulah kemudian Semisal baru separoh Baru bagian atas dan baru bagian samping Ternyata resinnya kurang Maka kita kan akan ngoplos lagi gitu ya Dan oplosan itu tidak tentu akan sama dengan yang pertama Walaupun misalkan kita Kita ukur ya Kita ukur Misalkan tadi Kayak 3 banding 1 gitu Ini saya belum menemukan formula yang Sekiranya akan menjadi Formula yang pas gitu loh Artinya Perbandingannya antara resin dengan Katalisnya itu yang pas itu Seberapa banding berapa gitu loh Sebab begini Ketika kemudian teman-teman punya resin Resin udah lama nih Kira-kira ada sebulan, dua bulan Atau mungkin tiga bulan masih layak Masih bisa dipakai Akan tetapi katalisnya itu Yang sudah tiga bulan berlalu Itu tidak bisa dipakai bos Harus yang fresh Itulah susahnya kemudian kita Kayak saya tadi bilang bahwa Susahnya memberikan campuran Di resin itu Ya seperti itu Karena Kesimpulannya Pencampurannya itu belum tentu Akan Akan sama gitu Akan langsung senyawa gitu Antara resin dengan katalisnya Begitupun ketika misalkan Ternyata Resinnya sudah lama Dan katalisnya juga sudah lama Begitu di oplos Ternyata si katalisnya itu Tidak bereaksi dengan Resinnya gitu Itu yang jadi masalahnya Tapi kalau dengan epoxy Karena epoxy itu menggunakan hardener ya Hardener itu pengering Jadi Lebih ada kepastian gitu loh Ya Kayak cinta itu Lebih ada kepastian Gak digantung gitu Ya jadi Kesimpulannya itu Itu untuk lapisan box speaker ya Tapi kalau dengan yang Saya tutorialkan di Video tadi Yang pakai Nat keramik dan Lem fog ya Lem fog yang putih Itu Saya sudah membuktikan ya Artinya Sudah dilapisi dan Sudah nyaman lah Artinya saya sudah nyaman Artinya tidak Tidak terjadi hal yang Tidak diinginkan Artinya Ya walaupun tetap 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 Lengket ya Tetap lengket pada Karena kan dicat juga kan Dicat Nah fungsinya juga Cet itu sebenarnya untuk Menetralisir Supaya tidak terjadi Lengket antara Box 1 Artinya Box yang dibawa Dengan box yang Ada di atasnya Atau tumpukan yang ada Di atasnya Itu harus dilapisi Dengan menggunakan Cet Oke sepintas tadi Masalah box Sudah Selesai Dan kemudian Saya melanjutkan tentang Busa anti air ini Busa anti air ini Seberapa pentingnya ya Buat Buat Kita yang Yang punya rental Sound system Dan Kita yang mengetahui Tentang struktur Box Kalau buat saya ini Penting bos Kalau buat saya ya Entah itu Buat teman-teman Penting atau tidak Saya tidak tahu Tapi kalau buat saya ini Penting Karena pentingnya begini Ketika Kita Dengan Suasana yang Tadinya cerah Kita tidak memprediksi Akan terjadinya hujan Dan lain-lain Maka kadang juga kita Ya cenderung Sombong dikit Kita tidak bawa terpal Tidak bawa plastik Yang ujung-ujungnya Ketika hujan Kita akan Kesulitan gitu Kesulitan dan Akan panik gitu Akan panik karena Kita tidak punya persiapan Nah kalau dengan Boxnya itu Diberi busa Seperti ini Ya Insya Allah ya Insya Allah Artinya Saya tidak sombong Dan tidak takabur Jadi dengan ini Kita sudah Sudah Sedikit Meminimalisir Terjadinya Efek Kalau bahasa Jawanya itu Tampias ya Tampias atau mungkin Cipratan air Yang masuk Dan mengenai Speaker kita Itu Itu Meminimalisir sekali Ini saya sudah membuktikan Dengan menggunakan Busa Anti air ini Ya Ini Sample saja ya bos ya Sebenarnya Saya punya Ya saya masih punya yang gede Kayak gini ya Masih punya yang Tuh Masih baru dipakai Sedikit Ya Nih Ini aslinya lembaran bos Lembaran jadi kayak Triplek kayak gitu ya Ukurannya kayaknya sih Kayaknya sih Setriplek Ini 2 meter 2 meter Kali 1 meter Atau berapa ya Lupa saya Pokoknya yang jelas ini Ini bentuknya gulungan Ya artinya Roll gitu ya Memanjang Kalau gak salah itu 2 2 2,4 Kalau gak salah ya 2 meter 40 Kali 1 meter Atau berapa Saya lupa Saya lupa Pokoknya Kalau teman-teman mau beli Ya belinya di toko Elektronik ya Terutama toko-toko sound system Biasanya Atau mungkin toko elektronik Yang lumayan komplit lah Atau Kalau mungkin Teman-teman juga tidak menemukan Di toko sekitar Rumah Teman-teman Ya boleh Boleh menggunakan Marketplace ya Artinya bisa ke Tokopedia Bisa ke Sopi Bisa ke Lazada Dan lain-lain Cari di tempat-tempat yang Ada Fasilitas busa air Untuk Speaker ini Nah Pentingnya Busa air ini Jadi Ini proses penempatannya ya bos ya Proses penempatannya Saya umpamakan ini adalah box speaker Dan ini bagian depannya Lalu ini bagian Belakangnya sebelah sini ya Ini saya umpamakan saja Jadi Busa ini Ada di depannya speaker sini bos Jadi Kalau Seandainya kita mau masang ya Tempelkan saja di belakangnya grill Ya Kalau kita Pakai box speaker Kemudian ada Grillnya Nah itu Kita tempelkan saja di grillnya ini Ditempel Mau pakai lim boleh Mau pakai Apa ya Biasanya saya pakai lim ya Lim yang kuning itu Lim fog yang kuning Nah itu saya Kasih saja di Sedikit-sedikit saja ya Artinya Supaya Supaya pori-porinya itu Tidak tertutup Karena pori-pori ini penting Pentingnya untuk Membuang suara gitu ya Jangan sampai kemudian Setelah kita pasangi Busa anti air ini Kemudian suaranya jadi Mendem gitu ya Jadi kelem Karena ketutup dengan ini Nah Sebenarnya ini tidak Tidak menutup Karena pori-porinya Banyak sekali gitu ya Artinya Ruang terbukanya Kesini itu Masih Masih dominan gitu ya Akan tetapi ya Pasti Pasti Sekian Misalkan kayak 0, sekian persen itu Suara akan terhambat Iya Bener Kalau cerita Apakah itu tidak Menghambat suara Iya bener Menghambat suara 0, sekian persen Akan menghambat suara Akan tetapi Untuk Safety nya Artinya keamanan kita Jika Kita Tahu ya Berapa sih harganya speaker Itu kan Tidak murah gitu loh Kalau seandainya Bers Kena hujan Terus Langsung Masuk ke sana Tanpa ada pelindung Seperti ini ya Rugi double bos Berapa sewanya Berapa kerugiannya Itu harus juga Diminimalisir gitu ya Nah kalau dengan ini Saya sudah Pakai lama ya Saya sudah pakai lama Pasti kalau saya bikin Pok itu Saya kasih lapisan ini Di depannya Untuk meminimalisir Cipratan air yang ke sana Jadi Misalkan ini Pok speaker Jadi Kenanya kan grill dulu ya Grill Kena grill dulu Nah terus Dia itu tidak Tidak tampias ke Speakernya Dia akan turun Bos ke sini Ngalir turun ke bawah Ya Disitulah Speaker kita akan aman Dan selamat dari Cipretan air Hujan ini Akan tetapi ya Bukan berarti 100% aman Saya tidak bisa menjamin Ini 100% aman Tetapi setidaknya Ini meminimalisir gitu ya Meminimalisir Terjadinya kerusakan Yang lebih parah Nah Kalau seandainya Teman-teman lebih Efektif lagi Ini berfungsi Benar-benar Speakernya Harus dalam posisi Berbunyi Kalau dalam posisi Berbunyi itu Nanti dia Tambungan air Yang ada disini Itu akan keluar Kena Hentakan-hentakan Dari Dari Apa ya Speakernya itu Angin dari speakernya itu Pek-pek-pek Kesana Nanti kan dia akan Nyiprat-nyiprat keluar Dan speaker kita Sudah Sudah pasti aman lah Kalau sudah Seperti itu Oke bos Saya cuma sharing saja Tentang Busa anti air ini Yang bisa dimanfaatkan Sebagai sarana Untuk melindungi Speaker kita Pada box yang sudah terpasang Agar tidak terkena Cipratan air Atau Meminimalisir terjadinya Air yang masuk Ke dalam Box speaker Ada pun ya tetap Tetap saja masuk Misalkan Kayak box speaker itu kan Ada rongganya ya Tetap saja Ini kan air yang Yang Nempel disini Itu kan melengalirnya ke bawah Jika speakernya tidak bunyi Maka airnya akan mengalir ke bawah Nah ke bawah ini juga Sebenarnya Bisa masuk ke dalam Kalau seandainya kita Kita gak Kita gak ini Gak antisipasi ya Tapi dengan ini Sudah mending banget lah Artinya Jika ini ditempel di grill gitu ya Di grill itu akan Lumayan sangat membantu sekali bos Karena Saya udah punya speaker dan Kadang itu yang panik Justru Tuhan rumahnya gitu Mas itu speakernya kehujanan Gak apa-apa Udah biarin lagi pengen Mandi Saya bilang gak Alhamdulillah aman-aman saja ya Dengan Dengan Kita melapisi Box speaker itu Di belakangnya grill Dengan menggunakan Busa anti air ini Oke bos Begitu saja Cerita saya hari ini Dan semoga saja Ada manfaatnya Dan Silahkan tonton video-video saya yang lain Serta tunggu kreativitas kita berikutnya Tentunya di Alicia Production Channel hiburan dan ilmu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax